Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan keadaan Allah SWT karena berkat beliau lah kita semua masih diberi kesehatan dan juga diberi umur panjang. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit ataupun virus yang sedang memuabah sekarang ini. Dan juga buat teman-teman yang misalnya harus atau terpaksa berkegiatan di luar, semoga tetap selalu dan juga jangan lupa protokol kesehatannya tetap dipakai ya. Oke teman-teman, di sini kelompok kami dari kelompok tiga akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Ada pun anggota-anggotanya sebagai berikut. Yang pertama ada Syifa Sofaria, lalu yang kedua ada April Liani Syadiah, lalu yang ketiga ada Ayu Pujastuti, yang keempat ada Hana Alvita, dan yang kelima ada Fadli Robi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulanya untuk menghemat kuota kalian juga ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Kondisi beresiko berada di antara kondisi pasti dan tidak pasti. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko ini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan meskipun tidak tahu pasti hasil apa yang akan diperoleh dari setiap alternatif. Masih memiliki gambaran tentang probabilitas dari setiap kejadian. Nah, dari kemungkinan itu, pengambilan keputusan dapat menghitung perkiraan hasil dari suatu alternatif. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada terdapat lebih dari satu alternatif tindakan. Yang kedua, pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terdapat berbagai tindakan dan hasil. Yang ketiga, resiko terjadi karena hasil pengumpulan informasi yang tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi hanya diketahui nilai probabilitasnya. Selanjutnya, ada arti lain dari resiko. Yang pertama, kesempatan atau kemungkinan timbulnya kerugian. Yang kedua, penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Nah, di sini ada konsep resikonya. Resiko merupakan sesuatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Akibat dari resiko akan menimbulkan, timbulnya kerugian, baik adanya ketidakpastian. Resiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tapi hanya dapat diminimalisir atau dibuat sekecil mungkin sampai batas waktu ditentukan. Jadi, resiko itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi, kita hanya bisa membuat itu menjadi seminimal mungkin dan membuatnya itu menjadi tidak sangat resiko untuk menjadi resikonya sangat besar. Bagaimana caranya? yaitu mengelola resiko tersebut atau memanage resikonya. Antara lain dengan cara menentukan nilai harapan atau yang bahasa Inggrisnya expected value. Apa itu expected value? Expected value adalah jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Expected value Ada dua sifat, yaitu ada yang menguntungkan ada juga yang merugikan. Untuk hal-hal yang sifat menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan, dan sebagainya. Itu dinyatakan sebagai expected payoff atau EP. Untuk hal-hal yang merugikan seperti pengeluaran, kekalahan, kerugian, dan sebagainya. Itu disebut dengan expected opportunity loss. Oke, teman-teman. Jadi, disini ada contoh soal expected value. Nah, disini juga ada beberapa poin untuk kita, apa ya, istilahnya kayak clue gitu untuk menyelesaikan soalnya. Yang pertama adalah Pak Eko harus memutuskan untuk memilih menyimpan uang dalam bentuk deposito atau harus membeli saham di pasar modal. Keuntungan yang dicapai tergantung pada keadaan perekonomian nasional yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi. Terus poin yang kedua berdasarkan prediksi ahli ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan probabilitas sebesar 30 persen sedangkan probabilitas menurun sebesar 70 persen. Lalu yang ketiga, tingkat keuntungan deposito pada laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1.000 rupiah. Tetapi jika laju pertumbuhan ekonomi menurunnya itu sebesar 250 rupiah. Terus poin keempat, tingkat keuntungan saham pada laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 600 dan menurun sebesar 400. Nah, dengan menggunakan kriteria nyalai harapan payoff, kita akan membantu Pak Eko untuk membuat keputusan. Dan yang pertama penyelesaiannya adalah kita membuat, soalnya membuat tabel dulu, ada tabel alternatif tindakan dan juga tabel probabilitas selaju pertumbuhan ekonomi. Nah, di tabel yang alternatif tindakan itu kita ketik deposito dan juga saham. Terus di kolom probabilitas selaju pertumbuhan ekonomi, itu kita ketik meningkat 0,30 dan menurun 0,70. Nah, kenapa 0,30 dan juga 0,70? Karena itu dari hasil ini ya, 30 bagi 100, kan ini ada 30% sama 70%. Kita dibagi aja. Terus, langsung aja kita singkat probabilitasnya, tinggal kita masukin deposit- deposit 1 ribu, saham 600, dan juga yang menurunnya 250, dan juga itu 400 ya harusnya, salah ketik. Oke, lanjut. Nah, cara penyelesaiannya, setelah tadi kita membuat kolom yang alternatif tindakan dan probabilitas, selanjutnya kita tambah kolom expected payoff untuk nanti hasil jumlah dari penjumlahan kita nanti. Terus di sini ada expected payoff. Caranya yaitu 1 ribu dikali 0,30 yang tadi yang meningkatnya itu ditambah 250 dikali 0,70, sehingga menghasilkan jumlah 475. Terus kita hitung yang saham. 600 dikali 0,30 ditambah 400 dikali 0,70 sehingga menghasilkan 460. Selanjutnya, nah, si hasil yang tadi kita simpan di expected payoff. Nah, dengan begitu terlihat ya mana yang lebih besar jumlahnya, sehingga nanti Pak Eko akan memutuskan nilai mana atau deposito atau saham yang akan dia pilih. Nah, setelah kita jumlah kedua tadi, deposito dan saham, kita akan menemukan mana yang lebih besar antara deposito dan saham. Dengan begitu, Pak Eko dapat mengambil keputusan untuk mendepositokan uangnya, karena tingkat keuntungannya berupa bunga yang diperoleh sebesar 475 rupiah. Selanjutnya, ada nilai kesempatan yang hilang atau expected opportunity loss. Sejumlah payoff yang oleh karenanya tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk menentukan keputusan berdasarkan nilai kesempatan yang hilang, secara rasional dipilih dari nilai EOL yang minimum atau yang terkecil. Untuk selanjutnya, yaitu ada expected opportunity loss atau EOL. Contohnya yaitu sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih alternatif investasi A, B, dan C di mana tingkat keuntungan bergantung pada situasi pasar. Probabilitas suatu pasar serta tingkat keuntungan masing-masing jenis investasi sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria expected opportunity loss. Untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertama, pilih alternatif keuntungan tertinggi pada masing-masing situasi pasar. Nah, kita garis bawahi yaitu pilih keuntungan tertinggi. Kita bisa lihat pada situasi pasar lesu alternatif investasi A, Rp45.000. Dan alternatif investasi B, Rp25.000. Pada alternatif investasi C, Rp35.000. Untuk situasi pasar normal, pada alternatif investasi A, Rp15.000. Dan pada alternatif investasi B, Rp20.000. Pada alternatif investasi C, Rp60.000. Untuk situasi pasar cerah, pada alternatif investasi A, Rp20.000. Pada alternatif investasi B, Rp10.000. Pada alternatif investasi C, Rp50.000. Kita bisa lihat pada situasi pasar lesu yang paling tinggi nilai keuntungannya yaitu terletak pada alternatif investasi A, sebesar Rp45.000. Dan pada situasi pasar normal, keuntungan tertingginya terletak pada alternatif investasi C, yaitu Rp60.000. Dan untuk situasi pasar cerah, nilai keuntungan tertingginya terletak pada alternatif investasi C, yaitu Rp50.000. Untuk langkah kedua, yaitu lakukan perhitungan kesempatan yang hilang atau opportunity loss. Kita bisa lihat untuk situasi pasar lesu, alternatif investasi A dengan sebesar 0. Bagaimana kita cara menghitungnya, yaitu Rp45.000. dikurangi Rp45.000. Maksudnya, ketika situasi pasar itu benar-benar lesu dan kita memilih alternatif A, maka kita tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Tapi, jika kita memilih alternatif investasi B, kita akan kehilangan sebesar Rp20.000. Untuk cara menghitungnya, yaitu Rp45.000. dikurangi Rp25.000. Dan, untuk alternatif investasi C, cara menghitungnya, yaitu Rp45.000. dikurangi Rp35.000. Maka kita akan kehilangan kesempatan sebesar Rp10.000. Untuk situasi pasar normal, sama juga perhitungannya, kita memilih dulu nilai yang tertingginya. Contohnya, jika kita memilih alternatif investasi A, maka cara perhitungannya yaitu Rp60.000. dikurangi Rp15.000. Maka hasilnya Rp45.000. Jika kita memilih alternatif B, maka cara menghitungnya yaitu Rp60.000. dikurangi Rp20.000. Maka hasilnya Rp40.000. Untuk alternatif C, Rp60.000. dikurangi Rp60.000. Keuntungannya, maka akan lebih besar. Untuk situasi pasar cerah, sama perhitungannya. Rp50.000. dikurangi Rp20.000. hasilnya Rp30.000. Dan Rp50.000. dikurangi negatif Rp10.000. hasilnya Rp60.000. Kenapa Rp60.000? Karena negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Sehingga hasilnya Rp60.000. Untuk langkah kedua itu, lakukan perhitungan kesempatan yang hilang. Maka pada situasi pasar lesu ini, kita memilih alternatif investasi A. Untuk situasi pasar normal, kita memilih alternatif investasi C. Dan untuk situasi pasar cerah, kita memilih alternatif investasi C. Dan untuk langkah ketiga yaitu, hitung EOL masing-masing alternatif investasi. Dari tabel yang tadi, kita tambahkan lagi tabel expected opportunity loss. Lalu kita hitung alternatif investasi A. 0 dikali probabilitas situasi pasar 0,15 ditambah Rp45.000 dikali Rp0,30 ditambah Rp30.000 dikali Rp0,55 sama dengan Rp30.000. Untuk alternatif investasi B, Rp20.000 dikali Rp0,15 ditambah Rp40.000 dikali Rp0,30 ditambah Rp60.000 dikali Rp0,55 sama dengan Rp48.000. Untuk alternatif investasi C, Rp10.000 dikali Rp0,15 ditambah Rp0,30 ditambah Rp0,55 sama dengan Rp1,500. Dari tabel expected opportunity loss ini, kita bisa memilih keputusan yang akan kita pilih. Cara menentukan keputusannya yaitu kita lihat dari nilai hasil expected opportunity loss yang paling kecil. Dan nilai yang paling kecil terletak pada alternatif investasi C sebesar Rp1,500. Jadi nilai EOL terkecil adalah Rp1,500. Maka investasi yang dipilih adalah investasi C. selanjutnya ada nilai harapan informasi sempurna atau expected value of perfect information akibat dari resiko akan menimbulkan yang pertama kerugian ataupun ketidakpastian. dengan menggunakan informasi sempurna, pengambilan keputusan dapat menjamin pemilihan alternatif yang memberikan hasil terbesar apapun kejadian yang sebenarnya terjadi. Nah, oleh karena itu kita perlu menghitung berapa nilai dari informasi tersebut sehingga dapat diambil keputusan perlu atau tidak mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi tersebut. Atau biasa disebut juga biaya ketidakpastian atau cost of uncertainty. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai harapan informasi sempurna, expected value of perfect information atau FVPI adalah selisih antara nilai harapan dengan informasi sempurna atau FVWPI dan nilai harapan tanpa informasi sempurna atau FV. Rumusnya itu yaitu adalah FVPI sama dengan FVWPI dikurangi FV. FVPI di sini adalah expected value of perfect information. Nilai harapan hasil VOP dari informasi sempurna. Nah, di sini ada FVWPI adalah expected value with perfect information. nilai harapan hasil VOP dan informasi sempurna. Ada FV. FV di sini adalah expected value adalah nilai harapan hasil VOP tanpa informasi sempurna. Nah, di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih tiga alternatif investasi A, B, dan C di mana tingkat keuntungan bergantung pada pasar probabilitas situasi pasar serta tingkat keuntungan masing-masing jenis investasi sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya tabelnya di atas pertanyaannya yaitu guna memaksimalkan situasi pasar yang akan datang manajer pemasaran mengajukan proposal untuk melakukan riset pasar dengan biaya sebesar Rp2.000. Sebagai pimpinan perusahaan Anda harus memutuskan perlu atau tidak riset pasar tersebut dilakukan. Nah, penyelesaiannya yaitu di sini kita bisa lihat ya dari tabel pay-off tadi Nah, kita langsung pilih pada masing-masing situasi pasar tertinggi dari masing-masing alternatif investasi Nah, kan yang di situasi pasar lesu ini yang paling tingginya yaitu Rp45.000 ada di alternatif investasi A. Nah, yang kedua di sini ada situasi pasar normal paling tertingginya yaitu Rp60.000 ada di alternatif investasi yang B. Nah, situasi pasar yang cerah di sini ada pada tertingginya yaitu Rp50.000 ada pada alternatif investasi yang C. Nah, nilai-nilai tertinggi tadi kita buatkan baris yaitu baris maksimal lesu Rp45.000 normal Rp60.000 dan cerah Rp50.000 selanjutnya kita lihat rumus rumus yang tadi kan rumusnya adalah FVPI sama dengan FVWPI dikurangi FV Nah, FVWPI ini kita hitung dari baris maksimal dikalikan dengan probabilitas masing-masing pasar Nah, probabilitasnya itu yaitu yang di lesu P sama dengan 0,15 Jadi, Rp45.000 dikali 0,15 ditambah Rp60.000 dikali 0,30 ditambah Rp50.000 dikali 0,55 hasilnya Rp52.250 dan untuk FVPI diperoleh dari perhitungan kita menggunakan kriteria expected pay off maupun expected opportunity loss dari kedua kriteria itu kita mendapatkan bahwa alternatif investasi C adalah yang terbaik sehingga alternatif investasi C kita kalikan dengan probabilitas situasi pasar yaitu yang ini ya yang C itu yang Rp35.000 dikali 0,15 Rp60.000 dikali 0,30 ditambah Rp50.000 dikali 0,55 hasilnya Rp50.750 FVPI ini dari Rp52.250 dikurangi Rp50.750 jadi hasilnya Rp1.500 nah artinya FVPI sebesar Rp1.500 adalah batas limit produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi situasi pasar yang akan datang sehingga manajer pemasaran tadi mengajukan proposal untuk melakukan riset pasar sebesar Rp2.000 maka kita dapat memutuskan bahwa kita tidak perlu melakukan riset pasar tersebut jadi kita menggunakan nilai FVPI sebesar Rp52.250 ini adalah keuntungan menggunakan informasi sempurna sedangkan Rp2.000 harus kita keluarkan untuk membiayai riset pasar sehingga keuntungan kita menjadi berkurang yang tadinya Rp52.250 menjadi Rp50.250 dan itu lebih kecil dibandingkan nilai FV atau nilai harapan tanpa informasi sempurna nah sebesar Rp50.750 artinya kita sia-sia melakukan riset pasar dengan biaya Rp2.000 kita hanya memperoleh keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan tanpa kita menggunakan informasi sempurna jadi kita tidak perlu melakukan riset pasar itu untuk kesimpulan setiap pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif yang terbaik akan selalu menimbulkan resiko terlebih jika kondisi yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari pemilihan suatu alternatif tidak diketahui dengan pasti meskipun demikian dengan persetungan pengambilan keputusan dalam resiko kerugian yang timbul dapat dikurangi atau keuntungan yang diharapkan dapat ditingkatkan selamat menikmati